Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, kali ini saya akan bertemu dengan seorang pujuan kehidupan yang selalu terlihat ceria dan ramah kepada siapa saja Siapapun yang sedang bersedih dapat terhibur dengan kehadirannya Penasaran siapa? Kita lihat profilnya berikut ini Ialah antarapa Nuri Seorang ayah yang sehari-hari bekerja sebagai boneka badut keliling di wilayah kota depo Tepatnya seputaran adun-adun kota depo Menyandang satu single perdi dan hanya tinggal bersama kedua orang anaknya yang masih kecil Tidak membuat dirinya remunan semata Kisah pengalaman hidup yang penuh suka maupun duka diterima dengan penuh rasa syukur Panuli selalu terlihat bersemangat dalam setiap harinya Beberapa pekerjaan pernah dijalankannya Hingga pada akhirnya dia memilih profesi sebagai boneka badut keliling Demi menyambung hidup bersama anak-anak Sikapnya yang selalu ceria dan ramah kepada siapa saja Membuat Pak Nuri disukai banyak orang Sahabat, inilah sosok yang dimaksud Sikapnya yang selalu ceria dan ramah kepada siapa saja Halo, perkenalkan nama saya Nuri Tinggal di belakang GDC itu Toyota Bukang Kepang 2 Sehari-hariannya saya bekerja badut Untuk menapkahin anak-anak saya Kalau tidak begitu saya bingung Bingung 7 pilih, ntar bayar kontrak, ini gimana? Terus sehari-harian saya badutnya di daerah GDC saja membinum Terus terkadang ke Tol Iskandar Alhamdulillah, mali konvensi di pasar suatu Banyak saya tidak terpikir Bakti jadi badutnya juga saya bingung Ada bahagianya juga sih Ternyata kalau saya perhatiin Jadi badut Anak yang jadi perkenalan badut Dia jadi pinter Dikiniin, eh dia ngikutin Ternyata dia pinter Saya giniin, dia ngikutin Akhirnya, anak pada berhati dia tuh Sekarang Saya kepikir jadi balut sekarang Dulu saya bekerja di ini Di perusahaan kaca pilong pitbull Di Nissan Di Toyota, di Honda Berhubung gangguan teknik negara Itu ekonomi unblock semua COVID-19 Jadi karyawan-karyawan yang umur 40 ke atas itu Di Dulu hari gitu kan Di resen ya Cuma sebelum itu saya udah berhatiin luan Saya pengen lamar kerja lagi gak bisa Karena udah 40 ke atas ya Nah, terus saya jualan buli bakar Di dipo Di dipo Nah, udah gitu alhamdulillah tuh Buli bakar sama jahe merah asli saya Di getop asli Bulinya kata orang-orang sih enak sih Sekarang ini posisinya saat ini saya sedih banget Dunia saya Saya makan Unek-unek saya nih Nasib saya, saya makan banget Saya punya anak Saya udah nikah Anak tiga Cuma Allah mengendaki Sekarang apa yang saya punya Tenyak sunyah Tidak Cuma saya punya iman Atau anak-anak Tuhan Saya punya iman Iman Atau Allah Kusia Allah Atau pasrah Nah itu Nah sekarang Terjadilah musibah Besar-besaran Istri saya Saya juga bingung Emang udah nasib apa takdir ya Sekarang saya udah duda Udah duda Istri saya ke kiri Ketemu cowoknya Pas udah ketemu cowoknya Nah saya nasihatin cowok itu Lu demen sama bini gua Dia bilang Dia yang demen Nah saya bilang Samanya lu dua-duanya Gak boleh kayak gitu Akhirnya Saya gitu Pasrah lah sama buasa Akhirnya Terjadilah perceraian Terjadilah perceraian Saya punya anak tiga Amat saya dua Amat desa Posisi saya yang boleh dapat dari Cikampek Hasil jeripaya Habis semua Sekarang saya ngontrak Di belakang GDC itu Toyota Dan kembang dua Terjadilah Ya emang udah nasib kali ya Saya terima sih Saya udah gak punya istri Anak-anak sama saya Pagi-pagi saya nyuci Ngasih sarapan Ngasih sarapan Ngasih sarapan Ngasih sarapan Ngasih makan udah kayak Semua semuanya Semua semuanya jadi dah Waduh Kalau gue ini mah Kalau kata-kata orang Orang sih Hebat katanya Sudah semuanya Ini kan Juci Bayangin aja Juci Ngasih makan Anak-anak-anak Niat orang tuanya Mungkin Udah saya Belai-belai Udah saya Cubit Wah Semuanya deh Pokoknya Dia gak mau Jadi saya pasrah aja Dengan keadaan ini Mungkin Dia gak ngerti sih Namanya Niat mamanya begitu Kan Diri Mungkin Kalau ini mah Dia punya rasa Keser Diwanya Kalau menurut saya Udah terkesel Saya udah terlanjur Basah Saya sih Terserang Pengennya sih Punya badut lagi pak Nanti Saya disewa-sewain Buat acara ulang tahun Saya udah terlanjur Basah Nyugur ke Kalini Pertama sih Saya baju badut itu Dikasih Sama si Tia Tongsono Depok Timur Yang penting Jangan gengsi Yang penting Urusin Anak-anak Dan Alhamdulillah Gak pernah Ada semua Jadi Saya 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 Respirasi Bukit Pendekin Dari awal Paling Kecil Saya 50 Terkadang 100 Terkadang Lebih 5 jam Sengah 7 Sengah 7 Saya Duhur balik Pulang dulu Ngasih makan Anak-anak Dulu udah tuh Nih makan 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 Duhuran dulu Udah dhuran Istirahat sebentar Astirahat sebentar Asar Dulu Baru asar Baru Berkat lagi Kalau saya pribadi Balon Gak usah Barunya Gak masalah Cuman kan Masing-masing Manusia punya hati Nurani Tidur Tidur Pokoknya Tidurannya Pokoknya Eh, saya kandungi Makan tenaga juga Makan tenaga juga Buat makan Buat makan Di matok Eh, atuh Kondisi badan saya Ya, pokoknya Intinya Kalau saya pribadi Gak dikasih juga Gak masalah Karena saya udah Pas sama Busti Allah Allah pasti gak tidur Itu aja sih Prinsip saya Saya dengan Banduk ini Saya beribu-ribu Terima kasih Sama orang-orang Yang sedekah sama saya Saya minta Busti Allah Biar pada sehat Badannya Semoga lancar Selalu Renjetinya Pokoknya Pesan saya Sukses selama hidup Iyalah Itu aja pesan saya Setelah kita saksikan tadi Perjuangan hidup Dari Bapak Muri Seorang Yang mana Beliau terlihat sangat tangguh Dalam menjalani hidupnya Tidak pernah mengeluh sedikitpun Tentang Apa yang dia rasakan Semoga Kisah-kisah tadi Dapat menjadi Motivasi untuk kita Untuk tetap tangguh Menjalani kehidupan ini Sekian dulu kisah kali ini Semoga bisa membawa manfaat Untuk kita semua Semoga Yang sedang berusaha Yang memberikan kelancaran Untuk usahanya Semoga Yang sedang Memangkan hajat-hajat Bisa dikabulkan Hajat-hajatnya oleh Bapak Insya Allah Kita akan bertemu lagi Dalam episode-episode selanjutnya Dengan kisah yang Menarik lainnya Saya Bang Kius Mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih